Saudara Partai Persatuan Pembangunan bertemu dengan Partai Bulan Bintang di kantor DPP P3 Jakarta Pusat. Ketua dari DPP P3 Ahmad Baydowi menyebut pertemuan ini merupakan ajang Silaturahmi sebagai sesama partai berbasis agama Islam, Saudara. Selain Silaturahmi, Baydowi menyatakan pertemuan ini akan membahas terkait dengan sistem pemilu terbuka dan juga tertutup. Soal koalisi dari P3 ini menyebut membuka diri dengan semua partai. Secara informal dengan KIB kita sering melakukan komunikasi termasuk penjajakan P3 dengan partai-partai lainnya. Begitupun juga penjajakan komunikasi dari anggota KIB dengan partai-partai lainnya juga dilakukan hal yang sempurna. Tentu saling komunikasi satu sama lain itu saya kira bagus dan ini menunjukkan bahwa KIB itu masih seirama. Lalu sejauh mana penjajakan koalisi antara P3 dan juga partai Bulan Bintang sore ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Alphania Rizky dari kantor DPP P3. Selamat sore Alfa. Jadi siapa saja yang hadir dan sejauh mana nih peluang koalisi dari PBBE dan juga P3 ini? Selamat sore, selamat siang Yesir dan juga Saudara untuk pertemuan dari P3 dan juga PBB hari ini memang berlangsung selama satu jam. Tadi direncanakan kemudian Ketua Umum PBB tadi Yusril Iza Mahendra menghadiri kantor DPP P3 disambut langsung oleh Ketua Umum DPP P3 dan juga Ketua DPP P3 Ahmad Baydowi. Tadi disampaikan bahwa pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi antara partai berbasis Islam. Apakah menghimpun kekuatan politik menyambut pemilu 2024? Kemungkinan besar memang kesana karena tadi secara gamblang P3 maksud saya menyadari walaupun PBB ini tidak memiliki kursi di DPR RI artinya untuk membangun presidential threshold atau menghimpun presidential threshold tetapi secara kekuatan di regional PBB ini cukup kuat sehingga apakah akan berkoalisi atau menghimpun kekuatan politik lainnya P3 membuka kemungkinan tersebut. P3 sendiri mengakui bahwa sudah mendapatkan restu dari KIB, Koalisi Indonesia Bersatu yang saat ini kita ketahui bersama bahwa P3 berada di dalam KIB. Tetapi apakah kemudian P3 akan berkoalisi dengan PBB nanti hasilnya akan disampaikan begitu oleh ketua umum dari masing-masing partai. Salah satu atau selain hal dari terkait dengan pembahasan koalisi, kemudian tadi ada juga pembahasan capres, ada juga pembahasan soal sistem pemilu terbuka dan tertutup. Kita tahu ketua umum PBB Yusili Iszah Mainra mendukung untuk kemudian penerapan sistem pemilu tertutup tetapi posisinya saat ini P3 merupakan partai yang menolak sistem pemilu tertutup sehingga apakah akan ada kesepakatan dari pertemuan pada hari ini maka keputusannya nanti akan disampaikan juga saat Yusili Iszah Mainra dan juga ketua umum P3 ini usai melakukan pertemuan, rencana pukul 3 akan dilakukan konferensi pers. Penjajakan untuk melakukan koalisi masih terus terbuka, P3 menyebut masih belum sah menjadi koalisi dengan partai Golkar dan juga partai lainnya tetapi yang memastikan bahwa KIB saat ini masih baik-baik saja tidak ada perpecahan di dalamnya dan masih terus solid untuk kemudian mengusung nama-nama tertentu dalam pemilu 2024 nanti. Sementara ada dua nama yang diusung oleh KIB sendiri menurut versi P3 ada Air Langga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar dan juga nama dari Ketua Umum P3, Mardiono. Sampai saat ini keputusannya masih sangat cair dan kita lihat nanti seperti apa hasil pertemuan dari P3 dan juga PBB. Ya Sir? Kita nantikan ya seperti apa hasil dari si Laturahmi ini, apakah PBB diajak masuk ke KIB bersama dengan P3? Kita nantikan bersama. Terima kasih Alvanya Rizky atas informasinya.